Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan doa bunda mebel channel Yang mana kesempatan pagi ini saya mendapatkan pekerjaan Jadi ini jasa pembuatan kursi Karena untuk bahan-bahan sudah disiapkan oleh konsumen Membuat kursi sudut letter U Dalam pembuatan kursi ini hanya terdiri dari 4 kursi yang lumayan panjang Karena menyesuaikan ruang kamu Jadi ini ruangan ini sepanjang kurang lebih 4 meter 3 meter 80 Jadi ini untuk satu kursi ini 190 cm panjangnya Dua buah Kemudian ditambah Yang sebelah sini sepanjang 170 Sama antara kanan dan kiri 170 Jadi kursi ini berbentuk letter U Dan di haji meja Seperti biasanya di sini Dalam pembuatan kursi ini Ada yang beda dengan biasanya Untuk sudut ini biasanya kan Saya membuatnya kan Menggunakan seperti ini Persegi Kemudian di sini Dibentuk dipotong Seperti ini Untuk kali ini tidak Jadi nanti Di bagian kursi yang panjang ini Sini juga ada sandaran Ini yang saya katakan berbeda dengan Biasanya Tentu dalam proses pengerjaan juga Beda Untuk kerangka Sudah saya serut Halus dan Untuk persiapan papan sandaran Juga sudah siap Tinggal mengisikan Tinggal merangkai Dan mohon maaf Untuk pembuatan kerangka Tidak saya videokan Karena sudah sering sekali Saya membuat Video kursi sudut ini Yang saya buat dalam video ini adalah Ini Dalam pengerjaan pembuatan sandaran Di kursi yang panjang ini Dengan demikian Maka kursi yang panjang ini Nanti sandarannya Berbentuk letter L Di sebelah sini Dan Ini Sudut ini Semoga video ini Bermanfaat Tonton terus video ini Hingga akhir Agar Teman-teman bisa Melahami Terutama buat Tukang kayu pemula Selamat menonton Semoga Bermanfaat Tetap di Doa Bunda Babel Channel Ini adalah rangkaian Bagian sandaran Atau kaki belakang Terdiri dari Empat kursi Dan Panjangnya Untuk yang dua Pasang ini 190 Dan yang Satunya lagi 170 Dan ini tinggal Memasang Tapan Isen Untuk sandaran Dan ini sudah saya Bentuk sedemikian rupa Ini nanti untuk Bagian sudut Ini bentuk Kaki Ini sama dengan Yang lain Tapi saya Tambahkan Agar Isen Bisa Siku Tidak Mirik Dan ini adalah Papan calon Isen Berjumlah 14 14 Sandaran Karena tiap Kursi ini Ini saya bagi menjadi Tiga Papan Jadi Tambah dua Ditambah dua Lembar Bagian sudut Jadi Semuanya Adalah 14 Lembar Juga 6 Lembar Dan Ditambah dua Ini Untuk Ukuran Panjang Papan Sandaran Ini tidak Sama Dari 14 Isen Papan Ini Terdiri dari Tiga Bagian Karena Panjang Kursi Tidak Sama Dan Sekarang Saatnya Untuk Mengisikan Papan Ini Dan Nanti Saya Lanjut Dengan Merangkai Kaki Bagian Depan Miss selamat menikmati 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 setelah rangkaian kaki belakang selesai dan saya lanjut dengan merangkai kaki bagian depan ini tadi sudah saya rangkai kaki bagian depan tinggal nanti rangkai menyambungkan dengan tarak kaki depan dan belakang untuk menentukan lebar kursi dan rangkaian kaki depan ini ada yang beda dengan biasanya seperti ini 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 untuk kaki depan rangkaian depan ini yang sebelah kanan kakinya pendek setinggi 40 cm standar tinggi kursi kemudian yang sebelah kiri kakinya panjang kaki sama dengan kaki belakang setinggi 85 cm ini nanti untuk bagian sudut untuk ngepress rangkaian kaki depan seperti ini jangan lupa menggunakan kayu di bagian bawah untuk menyangga di waktu kita press agar presisi panjangnya sama antara yang atas dan bawah jagad empat tempat yang tanner Terima kasih telah menonton Ini adalah calon pasangannya yang perlu diperhatikan Ini kaki depan dan nanti saya rangkai dengan kaki yang belakang Ini ada cowakan, disitu juga ada Nanti juga ada isen papan untuk sandaran kursi sudutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Saya cukup sampai disini dulu untuk pengerjaan kursi ini Dan sandaran sama kaki depan sudah terangkai semua Ini tinggal pemasangan papan dudukan dan membuat tangan Dan untuk video berikutnya tunggu part yang kedua Semoga video ini bermanfaat khususnya buat teman-teman tukan kayu pemula Terima kasih telah menonton sampai akhir Jangan lupa yang belum subscribe Dukung channel ini dengan cara like, komen, bagikan, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh